Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan membagikan informasi mengenai cara perpanjangan STR melalui 1sehat SDMK nah langsung saja kita mulai yang pertama yang wajib kita lakukan adalah pembuatan akun 1sehat SDMK nah di video sebelumnya saya sudah pernah membuatkan akun 1sehat SDMK nah nanti bisa dilihat di video saya pembuatan akun 1sehat SDMK itu yang pertama yang perlu kita lakukan pembuatan akun 1sehat SDMK setelah pembuatan akun 1sehat SDMK dilakukan kita login setelah itu berada pada data awal nah yang perlu kita lakukan adalah melengkapi data-data pada profil saya itu perlu dilengkapi dari data diri kita lanjut ke profesian setelah itu data-data lain seperti nomor rekening setelah semua terisi kita klik pengajuan STR lalu kita klik cek data validasi pengajuan STR berhasil setelah itu kita scroll ke bawah pastikan data-data diri kita sudah benar setelah itu cek list lalu ajukan STR pengajuan STR berhasil kita klik dapatkan kode billing setelah itu kita bayarkan nah setelah kita bayarkan kita tunggu proses selanjutnya selama kurang lebih 15 hari kerja kita bisa memantau progresnya di satu sehat SDMK seperti itu oke sekian dari saya apabila video ini bermanfaat bagi Anda silahkan Anda subscribe dan share ke teman-teman Anda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati